Selamat datang di kuliah Logika Fazi. Sekarang kita masuk ke teorema 1.3 pada halaman 11. Di situ teoremanya yang pertama misalkan X, Y, dan Z itu interval simetrik. Jadi untuk diingat lagi, kalau X itu interval simetrik, misalkan X bar bawah dan X bar atas, maka jika ini simetrik, definisinya ini ya. X ini simetrik, jika X bar atas sama dengan negatif dari X bar bawah. Terus, habis itu, titik tengah dari ini adalah 0. Karena titik tengahnya adalah apa ya? Setengah dari X bar bawah tambah X bar atas. Ya, setengah dari 0. Itu ya, jika X dan Z simetrik, maka ini keterangan ya. Keterangan tentang definisi simetrik. Ini simetrik, maka sama modulus dari Z, mutlak dari Z adalah setengah dari apa? Nah, untuk diketahui, kita coba ya bukti. Ingat, kalau apa, mutlak dari Z itu apa? Ya, itu adalah, kalau tidak salah, maksimum dari mutlak Z bar bawah. Kita bilang, misalkan Z itu ini. Z bar bawah, Z bar atas. Itu ya, itu kalian bisa lihat definisi mutlaknya pada halaman 11. Ini adalah maksimum dari mutlak dari Z bar bawah dan Z bar atas. Ya, kita tahu kalau mutlak dari Z bar bawah dan Z bar atas sama ya. Jadi ini sama saja dengan apa? Z bar. Mutlak dari, sorry, Z bar. Mana saja ya, karena keduanya sama. Satu negatif dari yang lain. Gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, dari sini, kita lihat, perhatikan. Kita tahu kalau apa, berat, weight dari Z. Oh, sorry, weight panjang dari interval Z. Itu apa? Itu adalah, ya, S bar. Ah, sorry, Z bar. Kurang Z bar atas kurang Z bar bawah. Nah, perhatikan di sini. Karena ini simetri, gitu ya, misalkan ini simetri, kan ya. Simetri. A ini. Nah, kita punya Z ini. Nah, perhatikan ini. Perhatikan apa? Z bar itu kan sama dengan minus dari Z bar bawah, ya. Berarti apa? Berarti, terus Z bar bawah kurang dari Z bar atas. Berarti apa? Dari sini diperoleh, ya, Z bar atas itu nilainya lebih dari 0. Positif ya. Lebih dari sama dengan 0. Sorry. Gitu ya. Karena bisa saja 0, kan. Seperti itu. Nah, ini kurang dari sama dengan 0. Nah, dari sini berarti kita punya apa? Nilai dari ini ya, karena nilai dari Z bar atas lebih dari sama dengan 0. Berarti ya ini ya, Z bar atas. Nah, ini. Berarti kalau setengah. Oke. Nah, kita tahu kan apa? Z bar atas sama dengan negatif dari Z bar bawah. Atau negatif dari Z bar bawah sama dengan Z bar atas. Gitu ya. Berarti kita punya ini apa? Di sini ya, ini Z bar atas ditambah. Z bar atas. Ini apa ya? Z bar atas. Ya, berarti setengah dari panjang interval Z. Ya, setengah kali 2 Z bar atas. Yaitu apa? Z bar atas. Ya, ini sama ya. Berarti kita punya apa? Mutlak dari interval Z. Sama dengan setengah dari width panjang. Panjang dari interval Z. Oke. Seperti itu. Itu untuk yang pertama. Nah, terus yang kedua. 1, 3, 2. Kita akan buktikan apa? Yang pertama. Interval Z itu sama dengan apa? Mutlak dari Z dikali min 1, sorry. Dikali min 1, 1. Ya. Oke. Kita buktikannya. Kita tahu gitu ya. Z. Misalkan Z itu ini ya. Z bar bawah, Z bar atas. Terus ini simetrik. Maka, kita tahu apa? Mutlak dari Z bar bawah, atas sama dengan mutlak dari Z bar bawah. Ya. Mutlaknya sama. Ya, itu apa? Ya, Z bar atas. Mutlaknya itu ya. Terus kemudian, sorry ini. Oke. Dari sini. Terus kemudian, kita tahu kalau Z bar atas sama dengan negatif dari Z bar bawah. Itu kan. Berarti, perhatikan. Berarti apa? Kita tahu mutlak dari Z berarti apa? Itu kan maksimum dari mutlak Z bar atas dan Z bar bawah. Yang mana ini sama dengan apa nih? Yang maksimum dari suatu nilai. Ini sama. Ya, Z bar atas. Jadinya apa? Ini Z bar atas. Z bar atas ini kan kita bisa tulis sebagai apa? Ya, ini ya. Z bar atas, Z bar atas. Berarti apa? Mutlak Z. Oke. Mutlak Z berarti apa? Mutlak Z itu kita bisa tulis sebagai ini ya. Z bar atas, Z bar atas. Berarti kalau mutlak Z kita kalikan dengan interval minus 1, 1. Ini apa? Kita punya. Ini kan sama dengan Z bar atas sama Z bar atas dikali minus 1, 1. Ini kalau Anda kalikan jadinya apa? Hasilnya jangan lupa ya. Ini adalah hasilnya minus Z bar atas dan minus Z bar atas. Karena kita tahu kalau Z bar atas sama dengan minus Z bar bawah. Berarti apa? Z bar bawah sama dengan minus Z bar atas. Berarti ini apa? Sama dengan Z bar bawah, minus Z bar atas. Yang jadinya adalah Z. Kita peroleh yang kedua ya. Terus kemudian yang selanjutnya Anda coba kerjakan. 3 sampai 7. Kemudian Anda coba kerjakan sebagai latihan. Oke, itu teorema 1.3. Sekarang kita ke teorema 1.4. Nah, teorema 4 berbunyi demikian ya. Sorry, teorema 4. Misalkan kita punya X itu solusi dari persamaan ini. X dengan B. Berarti ya dengan 0 itu tidak ada di A. Berarti ya di sini dibilang apa? Maka, Maka apa? X itu subhimpunan dari apa? B ke A. Oke, kita akan buktikan ini ya. Yang pertama. Kita bilang, Misalkan X itu apa? Ya, X bar bawah. Sorry, kurung kotak ya. A itu juga B bar bawah, B bar atas. Kurung biasa, kurung kotak. A itu A bar bawah, A bar atas. Kita tahu 0 bukan anggota A. Berarti apa? Akibatnya A bar bawah, A bar atas itu keduanya positif atau negatif secara bersamaan. Itu kan ya? Oke, kita bilang tanpa mengurangi keumuman. A bar bawah dan A bar atas itu positif. Begitu ya. Oke, kita punya ini. AX sama dengan B. Artinya apa? Berarti A bar bawah, A bar atas dikali dengan X bar bawah, X bar atas sama dengan B bar bawah, B bar atas. Nah, perkalian ini apa? Ya, berarti hasilnya apa ya? P, kita bilang P bar bawah dengan B bar atas. Begitu ya. Di mana apa? Di mana P bar bawah itu adalah minimum dari A bar bawah, X bar bawah, A bar bawah, X bar atas. Terus kemudian A bar atas, X bar bawah, A bar atas, X bar atas. Nah, ini minimumnya apa? Ya, sudah jelas ya. Karena apa? Kita tahu apa? Nah, perhatikan ini ya. A bar bawah kurang dari sama dengan A bar atas, positif. Terus kita tahu apa? Ya, X bar bawah kurang dari sama dengan X bar atas. Berarti artinya apa? Ya, karena ini positif, berarti apa? Ya, A bar bawah dikali X bar bawah, apa sih apa? Ya, kurang dari sama dengan apa? Ya, A bar bawah X bar atas. Begitu ya. Nah, nanti kalian coba cek kalau ternyata apa. Ya, ini yang kalian periksa ya, harus buktikannya. Nanti di sini, ini, satu. Nanti terus kemudian apa lagi? Kita lihat lagi. Kita tahu ini. Terus kemudian apa lagi? A bar atas dikali X bar bawah, kurang dari sama dengan apa? A bar atas, X bar atas. Nah, terus kemudian apa? Kita tahu apa? A bar bawah kurang dari sama dengan A bar atas. Selanjutnya, kita tahu bahwa Di sini ya, perhatikan bahwa A bar bawah, X bar bawah masih kurang dari sama dengan A bar atas, X bar atas. Dari sini, dia, kita tahu ini, kurang dari ini. Kita pakai tanda merah ya, A bar bawah, X bar bawah, kurang dari A bar bawah, X bar atas. Terus ini juga kurang dari ini. Ya, sekarang yang ini, yang kita tidak tahu. Ya, ini sih kita sudah tahu. Ini apa, ini yang kurang dari A. Jadi kalau minimum, kan itu berdua. Oke, sekarang kalau maksimum, Berarti kita bilang P bar atas, itu apa? Ya, maksimum dari hal yang sama ya. Yang di bawah-bawah, bawah atas, bawah atas. Itu ya. Yang pasti yang maksimum apa? Nah, ini. Nah, ini lebih dari... Oke, sorry, tandanya. Ini kita baca dari sini ke sana ya. Berarti yang ini lebih dari sama dengan. Begitu juga. Yang ini lebih dari sama dengan ini. Dan ini lebih dari sama dengan ini. Nah, ini berdua. Kita tidak tahu kaitannya ya, karena X bar bawah dan atas bisa negatif. Kalau negatif lain lagi, positif lain lagi. Itu ya, berbeda. Berarti calon kandidat minimum adalah apa? Pertama ini atau kalau tidak ini. Calon kandidat maksimum apa? Ya, kalau bukan ini. Ya, ini. Sorry, bukan itu. Sorry, ini salah. Mana ya? Ya. 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 Ini. Ini tuh ya, betul. Ini ke sini. Ya. Bar atas, X bar bawah. Jadi calonnya apa? Yang maksimum ini. Kita punya 2. Ya. Di sini perhatikan, X bar-nya itu selalu kalau minimum punya mana di bawah. Kalau maksimum, X bar-nya di atas. Gitu ya. Nanti tinggal yang mana ya. Kita lihat. Nah, di sini perhatikan. Oke. Berarti kita punya ini P bar bawah, P bar atas sama dengan apa ya? B bar bawah, B bar atas. Di sini kita punya apa? Berarti. Nah, berarti P bar bawah kita bisa perkecil. Jadinya apa? Ya, antara A bar bawah, X bar bawah. Atau A bar atas, X bar bawah. Kalau P maksimumnya apa? Kita perkecil jadi apa? Ya, A bar bawah, X bar atas. Atau kalau tidak A bar atas, X bar atas. Nah, dari situ yang kita tahu. Nah, dari sini. Berarti apa? Berarti kita punya apa di sini? P bar atas sama dengan B bar atas. P bar bawah sama dengan B bar bawah. Berarti apa? Kita tahu P bar bawah itu apa? X bar bawah dikali. Kita bilang A bintang lah. Kita tidak tahu ya. Mau A bar bawah atau A bar atas. Ini sedangkan sama dengan B bar bawah. Berarti apa? X bar bawah sama dengan apa? B bar bawah dikali apa? Ingat. A-nya tidak ada 0 diantaranya. Berarti dia punya inverse ya. Berarti ini kali apa? Ini P kali B bar bawah per A bintang. Begitu juga dengan apa? Dari sini, B bar atas sama dengan B bar atas, yaitu X bar atas dikali A. Kita bilang A bintang juga. Oke, kita bilang A topi lah. Itu ya. Di sini A bintang itu salah satu dari ini. Kita tidak tahu. A topi juga sama. Salah satu dari ini. Dari sini kita punya apa berarti? X bar atas sama dengan apa nih? B bar atas dibagi A topi. Ya, saya tidak tahu. Nah, sekarang kita cek B per A itu apa. Kita lihat ya. Kita mau tunjukkan apa? Akan ditunjukkan. Kita mau tunjukkan kalau X itu anggota himpunan dari B per A. Nah, kita tulis dulu B per A itu apa? B per A berarti apa? B, sorry. B-nya itu apa tadi? B-nya itu adalah B bar bawah. B atas dikali apa? Ya, ini. Satu per A bar atas dan satu per A bar bawah. Gitu ya. Ingat inverse-nya itu toh. Inverse dari A. Gitu ya. Berarti dari sini kita punya. Nah, dari sini berarti apa? Nah, di sini kita bilang B bar bawah, B bar atas. Di mana, Pak? Ya, B bar bawah itu minimum dari apa? Ya, B bar bawah per A bar atas. B bar bawah per A bar bawah. Terus, B bar atas per A bar atas. B atas per A bawah. Terus, B atas juga. Ya, maksimum dari B bawah A atas. B bawah A bawah. B atas A atas. B atas A bawah. Seperti itu. Terus, dari sini kita punya. Nah, dia sama seperti tadi ya. Kita tahu kalau apa? 1 per A atas. Ya, kurang dari 1 per A bawah. Dan ini positif. Kurang dari sama dengan. Ya, kita tahu itu. Terus, berarti apa? Ya, berarti B bar bawah itu pasti apa? Dia juga sama seperti yang X tadi ya. Berarti kita bisa perkecil. Jadinya, minimumnya tinggal apa? Ya, tinggal yang ini. B bawah per A atas. Dengan B bawah per A bawah. Terus, kalau maksimumnya. Ya, jadi B atas A atas. B atas A bawah. Nanti kita bisa cari dengan cara yang sama dengan ini. Gitu ya. X juga. Nanti kita bisa peroleh. Nah, berarti apa? Perhatikan. Di sini kita punya apa? Berarti. Dari sini, berarti kita punya apa? Ya, berarti B per A itu kita bisa tulis sebagai apa? B bar bawah per A bintang. Ya, dengan apa? B bar atas per A topi. Kita bisa mengerti ya. A bintang itu salah satu dari apa? Dari A bar atas dengan A bar bawah. A topi juga salah satu dari apa? A bar atas dan A bar bawah. Karena kita tidak tahu ya. A bintang dan A topi bisa berbeda. Itu yang kalian perlu ingat. Nah, sekarang di sini. Perhatikan di sini baik-baik. Gitu ya. Nah, tadi kita punya apa? Ini ya. X itu sama dengan apa? B bar bawah per A bintang. X bar bawah ya. Dan X bar atas sama dengan apa? B bar atas per A topi. Nah, sekarang perhatikan ini. Kita lihat ya. Kita lihat apa? Kalau X sama dengan ini. Misalkan, kita tahu. Kita tahu ya. A bintang itu kan bisa A bar atas atau bar bawah ya. Kalau misalkan A bintang sama dengan A bar atas. Gitu ya. Kalau A bintang sama dengan A bar atas. Gitu ya. Kalau A bintang sama dengan A bar atas. Maka apa? Berarti X bar bawah sama dengan B bawah bagi A atas. Nah, apa hubungannya A atas dengan A bawah? Kalau A bintangnya A atas. Nah, perhatikan. Kalau A bintangnya sama dengan A atas. Apa yang terjadi? Berarti kita punya apa? Kita punya di sini apa? A kalau A bintangnya. Nah, di sini. Di sini kita mulai gunakannya. Nah, di sini perhatikan ya. Kita punya apa tadi? B bawah sama dengan apa? X bawah A bintang. Nah, kalau ini sama dengan X bawah A atas. Berarti apa? X bawah A atas. Pasti kurang dari X bawah A bawah. Ya, itu yang kita tahu ya. Oke. Perhatikan. Berarti X bawah A bawah lebih dari apa? B bawah. Misalkan A bintangnya A atas. Berarti apa? Kalau kita kali seper A bawah. Berarti apa? X bawah. Karena kan kalau kita kali seper A. Kita kali positif tanda tidak berubah ya. Berarti X bawah lebih dari apa? B bawah per A bawah. Berarti kalau X berarti apa? Berarti di sini kita punya apa? Berarti perhatikan di sini. Ya. Jadi apa? Berarti di sini kita tahu apa? X bawah itu pasti selalu apa? Selalu lebih dari sama dengan. Ini lebih dari sama dengan. Sorry ya. Lebih dari sama dengan apa? B bawah per A bawah. Dan apa? X bawah juga lebih dari sama dengan B bawah per A atas. Ya kalau A bintangnya A atas ya. Lebih dari sama dengan sama dengan? Ya kalau dia sama dengan ya lebih dari sama dengan gitu ya. Ya 5 lebih dari sama dengan 5. Ya betul ya. Karena masih ada sama dengannya. Jadi yang kita tahu ini. X bawah pasti lebih dari sama dengan ini. B bawah per A bawah atau B bawah per A bintang. Dari relasi ini. Karena apa? A bintang mau A bawah mau A atas. Maka kita punya relasi ini. Begitu juga dengan ini. Gitu ya. Lihat ya. Kalau X atas kenapa? B atas per A topi. Nah perhatikan kalau B atas sama dengan X atas dikali A atas. Berarti apa? X atas A atas pasti apa? Lebih dari X atas A bawah. Di sini ya. Jangan sampai lupa ya. Oke. Oke. Di sini. Kita tulis link-link dulu. A bawah X atas dan X atas A atas. Gitu ya. B atas sama dengan X atas A atas. Berarti apa? Kalau ini. Karena ingat. Ini maksimum tadi ya. B atas itu maksimum ya. B atas sama dengan B atas ya. B atas itu apa? Maksimum dari A bawah. Oke. Sorry. Oke. Mohon maaf ya. Ini saya hapus saja. Karena ini mungkin terlalu panjang ya. Bikin berlibet. Sorry. Nah. Di sini perhatikan saja ya. Kita tahu apa? Tadi kita tahu kalau P atas sama dengan B atas. P bawah sama dengan B bawah. Berarti apa? Kita bisa ganti di sini. B atas sama dengan apa? Berarti. Maksimum dari apa? A bawah X atas. A atas X atas. Gitu ya. Berarti kita tahu apa? Kalau B maksimumnya berarti apa? B atas pasti lebih dari. Sama dengan A bawah X atas. Dan B atas juga pasti apa? Lebih dari. Sama dengan apa? A atas X atas. Benar kan ya? Terus. Kalau B bawah itu adalah apa? Minimum dari A bawah X bawah atau A atas X bawah. Maka apa? B bawah pasti kurang dari. Sama dengan A bawah X bawah. dan B bawah juga kurang dari sama dengan A atas X bawah. Berarti dari sini kita tahu apa? Berarti X bawah. Gitu ya. Oke. Dari sini. Kalau ini semua ini. Yang ini kita kalikan dengan 1 per A bawah. Yang ini kita kalikan dengan 1 per A atas. Begitu juga yang ini ya. Kita kalikan dengan 1 per A bawah. Yang ini kita kalikan dengan 1 per A atas. Maka kita peroleh apa di sini? Ya B atas per A bawah lebih dari sama dengan apa? X atas. Dan B atas per A atas lebih dari sama dengan X atas. Nah kita kembali ke sini nih tadi. Ya. Tadi kita punya apa? W bawah minimum dari apa? Kita perkecil ya. W bawah. Ya hasil dari B per A apa? Kita bilang W bawah W atas. W bawahnya apa? Minimum dari B bawah per A atas dengan B bawah per A bawah. Ini sorry. Ini ada B bawah ya di sini. Nah kita tahu apa? X atas. X atas kurang dari apa? Oh ini X atas dulu ya. Ini. Kita tahu apa? W atas apa? Maksimum dari apa? B atas per A atas dengan B atas per A bawah. Berarti kita tahu di sini apa? X atas kurang dari sama dengan B atas per A bawah atau B atas per A atas. Berarti apa? Kita tahu apa? X atas pasti karena W atas itu maksimum ini. Dan X atas itu kurang dari kedua ini. Berarti kita tahu di sini. Berarti kita tahu di sini. Berarti X atas pasti kurang dari W atas. Terus dari sini kita punya apa berarti? X bawah lebih dari sama dengan B bawah per A bawah. Kenapa? X bawah lebih dari sama dengan B bawah per A atas. Nah, lihat. W bawah di sini apa? W bawah di sini apa? Minimum dari B bawah per A atas dan B bawah per A bawah. Sorry, ini ada bawah. Nah, kita tahu apa? X bawah itu lebih dari yang ini dan yang ini. Sedangkan W bawah minimumnya. Berarti apa? Ya, berarti kita punya X bawah juga lebih dari W bawah. Berarti apa? Lihat ya, B per A itu adalah apa? W bawah per W atas dengan W bawahnya kurang dari X bawah. Dan apa? X atasnya kurang dari sama dengan W atas. Artinya apa? Kalau kita punya relasi ini berarti apa? X yang adalah X bawah, X atas. Subhimpunan dari apa? B per A yang adalah W bawah, W atas. Jadi ingat ya, X sama dengan B ini gunanya untuk mendapat relasi ini. Dan dari B per A, kalian dapat kedua ini. Yang mana kedua ini akan membantu untuk menyimpulkan kalau apa? X ada di dalam B per A. Itu teorema 1, 4. Oke. Itu dia. Jadi itu teorema 1, 4. Sekian untuk teorema 1, 4. Nah, sekarang kita masuk ke untuk ukuran, apa namanya, untuk subab D-nya, halaman 17, teori ukuran pada interval kita tidak pelajari. Kita lanjut ke halaman 25. Poin G tentang apa? Ini matriks yang isinya apa? Interval 1, 2, 1, 4, 1, 5. Nah, isinya matriks. Jadi misalkan kita punya matriks ini. Ya, perkalian matriks sama ya. Perkalian matriks di sini apa? Ya kalau perkaliannya, dimensinya memenuhi ya. Dua buah matriks bisa dikalikan kalau apa? Ukuran kolom dari matriks pertama sama dengan ukuran baris dari matriks yang kedua. Jadi ya, kolom ini sama dengan baris ini. Itu baru bisa dikalikan ya. Oke. Nah, seperti itu juga sama. Penjumlahan juga sama ya. Penjumlahan, kita bisa jumlahkan matriks kalau ukurannya sama. Atau buku di sini dibilang dimensinya sama. Nah, terus di sini ada juga satu matriks. Kita bilang apa? Subhimpunan dari matriks lain. Kalau apa? Ya, kembali lagi. Setiap entry matriksnya. Subhimpunan dari entry matriks yang lain. Entry matriks B. Untuk setiap E, J. Karena apa? Entrynya apa? Ini matriks yang entrynya interval. Contoh. Kalau kita punya A matriks segini. 1,7. 0,5. Terus kita punya B-nya. 0,8-1,6. Nah, berarti apa? A subset B. Karena apa? Entry pertama baris pertama di A, subset dari entry pertama baris pertama di B. Dan entry baris kedua kolom pertama dari A, subset dari entry baris kedua kolom pertama dari B. Itu apa? 0,5. Subset min 1,6. Nah, ingat. Kalau A itu subset B, kalau apa? Ukurannya sama ya. Kalau ini M kali N, B juga M kali N. Ingat, ukurannya harus sama. Seperti itu ya. Terus kemudian sama. Ya, dua buah matriks dikatakan sama. Kalau apa? Ya, entrynya sama juga. Ukurannya sama. Jangan lupa ya. Jika dimensi sama dan entrynya sama ya. Untuk setiap I dan J. Jadi kalau yang 1, 2 kali 2. Yang 1, 1 kali 2. Tidak sama. Jelas. Penjumlahan, penjumlahan perkaliannya juga sama. Ya, contoh. Misalkan kita punya matriks A ini. 0,1. 1,3. Terus kita punya matriks B. Ya, harus sama. Baru bisa dijumlahkan ya dimensinya ya. 1,1. Misalkan. 1,2. Misalkan. 2,3. Nah, berarti A tambah B berarti apa? Ya, jumlah. Berarti apa? Ya, di sini. 0,1 tambah 1,2. Terus kemudian 1,3 tambah 2,3. Ya, 0,1 tambah 1,2 apa ya? Tambah masing-masing 0,1 tambah 1,1 tambah 2 ya. Berarti apa? 1,3. Terus kayak penjumlahan interval. Yang sudah kita pelajari ya. 1,3,2,3 apa berarti? 3,6. Seperti itu. Perkaliannya bagaimana? Ya, jelas kalau ini kita tidak bisa kalikannya. Ya, contoh kita punya matriks A. Ingat entry-nya bisa bilang. Kenapa? Ingat 1 itu adalah apa? Interval tutup 1,1. Jangan lupa. Misalkan. Saya punya matriks A. 0,1. 0,3. Min 0,5. Min 1,7. Terus saya punya B-nya misalkan. 1,5 dan 1,7. Nah, A kali B bisa. Hasilnya apa? Ini 2 kali 2, ini 2 kali 1. Ya, berarti ukurannya 2 kali 1. Entry yang pertama apa? Ya, entry yang pertama, baris pertama, kolom pertama. Ya, berarti apa? Ya, ini 0,1. Kali 1,5. Oke, kita jangan kurungkan dulu ya. Cukup besar. Tambah apa? 0,3. Dikali 1,7. Terus yang kedua apa? Ya, 0,5. Kali 1,5. Tambah. Min 1,7. Kali 1,7. Ya, tinggal kalikannya. Anda sudah tahu cara mengalihkan interval. Sudah kita pelajari sebelumnya. Seperti itu hasil. Oke. Jadi, kita sampai sini. Terus ada nanti teorema 1,12. Itu Anda coba pelajari ya. Teorema 1,12. Itu juga masih sama. Itu. Teorema 1,12. Teorema 1,13. Tapi saya tidak kasih banyak teori. Yang penting Anda paham ya cara mengoperasikannya. Oke, materinya sampai sini. Sekian. Terima kasih. Terima kasih.